selamat menikmati Innalhamdalillahi na'maduhu wa nasta'ainuhu wa nasta'afiruhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati amalina Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba Hadirin jamaah salat maghrib yang semoga diberkahi oleh Allah tabarokah wa ta'ala Orang-orang tua kami yang kami hormati karena Allah subhanahu wa ta'ala Saudara-saudaraku yang semoga dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah kita kembali membaca sebuah risalah tulisan yang ditulis oleh Syekh Muhammad rahimahullah ta'ala Yang kemudian diberikan penjelasan oleh Syekh Salih Fauzan hafidhu wa ta'ala Yaitu faedah-faedah yang terdapat di dalam surat Al-Fatiha Kita sampai kepada perkataan beliau rahimahullah ta'ala Syekh Muhammad rahimahullah ta'ala Ketika membagi tentang cinta Yang pertama yang sudah kita sebutkan yaitu Mahabbatun syirkiyatun Cinta namun Dia memiliki sifat Bentuk daripada bentuk-bentuk Menduakan Allah subhanahu wa ta'ala Dan ini adalah perkara yang sangat besar Yang kita ketahui Bahwasanya Dosa yang paling besar adalah Menduakan Menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala Yang kedua Yaitu Mahabbatun tabi'iyyah Cinta Yang sifatnya tabiat Yang tidak bisa diingkari Ini tabiat Mau tidak mau Ini sudah fitrah manusia Dan ini akan kita sampaikan Kata beliau rahimahullah ta'ala Al-Mahabbatu Maaf-maaf Cinta yang kedua Sudah ya Yaitu Cinta yang haram Yaitu Cinta kepada kebatilan Dan pelakunya Dan justru benci Kepada Kebenaran Dan pelaku Kebenaran Sekarang yang ketiga Afwan Sekarang yang ketiga Kata beliau Rahimahullah ta'ala Al-Mahabbatu Salifatu Cinta Yang ketiga Atau Bentuk yang ketiga Yaitu Tabi'iyyatun Cinta Yang sifatnya Tabiat Wahia Mahabbatul Mal Seperti apa itu Cinta Harta Ada diantara kita Yang tidak cinta Harta Cinta Harta Itu fitrah manusia Gak bisa dihilangkan ini Kalau anda menghilangkan Berarti anda ingin menghilangkan Naluri anda Fitrah anda Gak bisa Ini sudah Fitrah Yaitu Mahabbatul Mal Cinta kepada Harta Walwalad Cinta kepada Anak-anak Keturunan Idlam Tushkilu Anto'atillah Kalau cinta-cinta ini Bapak Cinta kepada Harta Cinta kepada Keturunan Istri Anak kita Kendaraan kita Usaha kita Maka Idlam Tushkilu Kalau cinta-cinta ini Tidak menyebutkan Anto'atillah Dari ketaatan Kepada Allah Yang tadinya Masya Allah Rajin Ibadah Tekun Ibadah Tapi ternyata Dengan adanya Hal-hal ini Maka Dia Berpaling Dari Allah Maka ini Jadi nantinya Cinta yang haram Tapi selama Tidak menyebutkan Dari hal itu Maka itu Cinta Tabiat Cinta ini Tidak menjermuskan Seorang kepala Perkara-perkara Yang diharamkan Allah Maka ini Mubah Boleh Boleh Saja Dahkan Saya katakan Tidak bisa Tidak bisa Diingkari Tidak bisa Kita menghilangkan Tidak boleh Cinta kepada Ananya Mesti Karena itu Tabiat Manusia Itu tabiat Manusia Kita baca Penjelasan Syekh Salih Fauzan Hawidullah Ta'ala Asalitha Yang ketiga Mahabatun Tabi'iyyah Cinta Yang sifatnya Tabiat Ay matbu'un Alayhal Insanu Yaitu Cinta Yang manusia Ditabiatkan Darinya Wa mafturun Alayha Sudah Difitrahkan Padanya Fitrah Dan kita Tidak bisa Mengikari Fitrah Yang bisa Itu Mengarahkan Yuhibbul Insanu Aqaribahu Fitrah Manusia Cinta Kerabatnya Iya Tidak Iya Meskipun Kadang banyak Cek-cok Dengan keluarga Tapi kalau ada Yang mencelak Keluarganya Tidak Terima Dia Itu Pamanku Eh itu Jangan Itu fitrah Manusia Itu fitrah Manusia Yuhibbu Awladahu Dia cinta Anak-anaknya Yuhibbu Asdiqahu Dia cinta Teman-temannya Yuhibbu Man Ahsana Ilayhi Cinta Kepada Orang yang Berbuat Baik Kepada Dia Itu fitrah Manusia Cinta Kepada Orang-orang Yang berbuat Baik Kepada Kepada Dia Pada Karenanya Rasulullah Bersabda Mau Aku Kabarkan Tentang Perkara Yang Kalian Atau Kata Rasulullah Tahadu Tahabu Kalian Saling Memberi Hadiah Kalian Akan Saling Mencintai Karena Fitrah Manusia Cinta Dengan Orang Yang Berbuat Baik Kepada Dia Dia Akan Mencintai Orang Yang Berbuat Baik Kepada Kepada Dia 6 Hadihi Mahabbatun Tabi'iyyatun Ini adalah Cinta Yang Sifatnya Tabiat La Yu'akhdu Alayhal Insanu Manusia Tidak Akan Dihukum Tidak Akan Diadab Dengan Sebab Cinta Ini Kenapa Itu fitrah Dan Allah Yang Fitrahkan Allah Yang Lebih Tahu Tentang Cinta Dia Kepada Hal Tersebut Illa Iza Koddam Maha Kecuali Asalnya Dia Tidak Akan Dihukum Dan Mubah Mubah Saja Cinta Perkara Yang Tabiat Ini Selama Illa Iza Koddam Maha Tapi Takkala Dia Mendahulukan Cinta Hartanya Cinta Anaknya Cinta Kerabatnya Ala Mahabbat Daripada Cinta Kepada Allah Dan Rasulnya Dia Tahu Ini Dilarang Allah Tapi Ini Karena Sayang Anak Tapi Ini Karena Sayang Istri Ini Karena Sayang Keluarga Akhirnya Dilakukan Ini Yang Jadilah Haram Karena Dia Mengedepankan Cinta Tabiatnya Tersebut Daripada Perkara Yang Dibenci Allah Perkara Yang Dicintai Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Ketika itu Bapak Dia Mendahulukan Cinta Dia Secara Tabiatnya Daripada Cinta Kawan Allah Maka Jadihlah Dia Berdosa Ya'sam Ketika itu Dia Berdosa Berarti Cintanya Jadi Ha Haram Allah Subhanahu Wata'ala Berfirman Sebagai Dalil Tentang Cinta-cinta Tersebut Allah Berfirman Kul Katakan Wahai Muhammad Inkana Aba'ukum Kalau Bapak-bapak Kalian Wa'ikhwanukum Wa'abena'ukum Atau Dan Anak-anak Kalian Wa'ikhwanukum Saudara-saudara Kalian Wa'azwajukum Isteri-isteri Kalian Wa'asyiratukum Keluarga Kalian Wa'amwalun Iktaruftumuha Atau Harta-harta Yang Kalian Kumpulkan Wa'tijaratun Takshauna Kasadaha Atau Berdagangan Yang Kalian Khawatirkan Rusak Wa'amasakinu Toi Wa'amasakinu Taradhaunahat Tempat tinggal Yang kalian Cintai Istana Kalian Rumah Kalian Ahabba Ilaikum Kalau itu Semua Yang Lebih Kalian Cintai Minallahi Warasuli Daripada Allah Dan Rasulnya Berarti Mengedepankan Cinta Tabiatnya Kepada Allah Dan Rasulnya Wa'jihadin Fisabilillah Kalian Lebih Cinta Itu Daripada Jihad Di Jalan Allah Saya Tidak Akan Turun Jihad Kalau Saya Meninggal Apa Yang Terjadi Dengan Anak Istri Saya Bagaimana Dengan Usaha Saya Tidak Jalan Pabrik Pabrik Akan Nyanggur Kalau Saya Berangkat Saya Tidak Tinggalkan Kebun Saya Mupanen Kalau Saya Berangkat Jihad Ini Rusak Kalau Itu Yang Kalian Lebih Cintai Daripada Jihad Di Jalan Allah Kata Allah Fata Rabba Su Intadiru Tunggula Tunggul Hatta Ya Tiyallahu Bi Amri Sampai Allah Akan Putuskan Perkaranya Yang Sampai Datang Hari Dan Allah Tidak Memberikan Petunjuk Kepada Orang Yang Yang Fasik Cinta Di sini Bapak Semuanya Ini Cinta Kepada Bapak Kita Anak Anak Kita Saudara Kita Istri Keluarga Kita Harta Yang Kita Usahakan Perdagangan Kita Usaha Kita Tempat Tinggal Kita Itu Semuanya Fitrah Itu Semua Kita Cintai Tapi Kapan Dia Menjadi Haram Tatkala Kita Mendahulukannya Daripada Cinta Kepada Allah Dan Rasulnya Tapi Selama Tidak Maka Itu Semuanya Mubah Karena Itu Tabiat Manusia Kata Sheikh Soleh Fawzanah Widallahu Ta'ala Fa'idha Paddama Mahabbat Hadil Asyia Kalau Dia Mengedepankan Cinta Perkara Perkara Ini Yang Kita Sebutkan Tadi Ayahnya Isterinya Anak Anaknya Hartanya Lebih Dia Tinggal Lebih Dia Cintai Alama Yuhib Allah Daripada Apa Yang Dicintai Oleh Allah Rasul Dan Allah Dan Rasul nya Maka Dia Mendapat Ancaman Dengan Ancaman Ini Apa Allah Tidak Akan Berikan Petunjuk Kepada Orang Orang Fasih Ini Cinta Haram Dia Jadinya Kecinta Yang Yang Haram Kemudian Kata Syekh Muhammad Rahim Allah Ta'ala Cinta Yang Keberapa Yang Keempat Ada pun Cinta Yang Keempat Hukbu Ahli Tauhid Cinta Ahlu Tauhid Cintanya Orang Orang Yang Mentauhidkan Allah Atau Cinta Kepada Orang Orang Yang Mentauhidkan Allah Dan Benci Kepada Pelaku Orang Orang Yang Menduakan Allah Kepada Orang Orang Yang Menyekutukan Allah Dia Benci Kepadanya Dia Benci Kepada Perbuatannya Dan Pelakunya Kalau Memang Dia Sudah Difonis Telah Masuk Di Dalam Mushrik Ada pun Melakukan Perbuatan Syirik Yang Sering Saya Ulang-ulang Belum Tentu Menjadikan Dia Seorang Mushrik Sampai Terpenuhi Syarat Syarat Dan Hilang Penghalangnya Terpenuhi Syaratnya Hilang Penghalangnya Polis Mushrik Ya Ini Yang Kita Berlepas Diri Darinya Kita Benci Kepada Dia Dan Benci Kepada Perbuatannya Kata Kata Syirik Dan Dia Adalah Tali Keimanan Yang Paling Kokoh Cinta Kepada Ahlu Tauhid Cinta Kepada Orang-orang Yang Mentauhidkan Allah Dan Benci Kepada Orang-orang Yang Menyekutukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wa A'zamu Ma Ya'budu Bihil Abdu Rabbahu Dan Ibadah Yang Paling Mulia Yang Dilakukan Seorang Hamba Tadkala Dia Beribadah Kepada Ibadah Yang Paling Mulia Yang Dilakukan Seorang Hamba Itu Cinta Cinta Kepada Pelaku Ahli Tauhid Dan Benci Kepada Pelaku Perkesyirikan Kata Syekh Al-Mahabbatul Rabi'ah Cinta Yang Kempat Ini Mahabbatul Awliya Illa Cinta Kepada Wali Wali Allah Cinta Kepada Ahlul Tauhid Cinta Kepada Orang-orang Yang Beriman Cinta Tanya Lagi Bapak Siapa Wali Allah Siapa Wali Allah Ya Orang Yang Bertakwa Beriman Dan Bertakwa Allah Subhanahu wa ta'ala Berfirman Alainna Awliya Allah Ilah Khaufun Alayhim Walahum Yahzanun Ketahuila Wali Wali Allah Tidak Pernah Mereka Merasa Takut Apa Yang Terjadi Dan Mereka Tidak Pernah Bersedih Terhadap Apa Yang Telah Lalu Alladzina Amanu Wakanu Yattakun Yaitu Orang-orang Yang Beriman Dan Bertakwa Itu Wali Allah Beriman Dan Bertakwa Menggabungkan Antara Ilmu Yang Benar Dengan Amal Saleh Beriman Dan Bertakwa Laka Itu Wali Wali Allah Itulah Wali Allah Kita Mencintai Kau Muminin Kita Mencintai Orang-orang Yang Bertakwa Itulah Daripada Cinta Awliya Dan Benci Kepada Musuh Musuh Allah Siapa Musuh Allah Bapak Al-Mushirikin Kahfirin Orang-orang Yang Menduakan Allah Orang-orang Yang Menyikudukan Allah Dan Orang-orang Yang Tidak Beriman Kepada Allah Ini Musuh Kita Jangan Dijadikan Teman Jangan Dijadikan Sahabat Karena Mereka Musuh Allah Yang Harus Kita Jadikan Sahabat Kau Muminin Orang-orang Yang Beriman Kita Cintai Mereka Kita Sayangi Mereka Kita Ganding Tangan Mereka Ataupun Orang-orang Kafir Kita Berlepas Diri Dari Mereka Musuh Allah Mereka Orang-orang Yang Tidak Beriman Kepada Allah Allah Berfirman Orang-orang Yang Beriman Jangan Kalian Menjadikan Musuhku Dan Musuh Kalian Sebagai Wali Kasih Yang Kalian Cintai Yaiyuh Yaiyuh Lathina Amanu La Tat Takhid Wa Adu Wa Adu Wa Aulia Atul Kuna Ilayhim Bil Mawadda Wa Kud Kafaru Bimaja Akum Min Al-Haq Mereka Kafir Mereka Inkar Dari Kebenaran Dan Mereka Mengingkari Kalian Yang Kalian Beriman Padanya Mereka Inkar Kenapa Kalian Menyayangi Mereka Kenapa Kalian Mencintai Orang Orang Yang Beriman Padanya Mereka Inkar Yang Mendustakan Kalian Yang Mendustakan Kalian 6 Faya Yajibu Au Fahadihihi Al-Mualatu Fillah Wal-Mu'adatu Fillah Dan Cinta Ini Yang Disebut Dengan Apa Bapak Cinta Loyal Karena Allah Dan Mu'adah Barak Atau Berlepas Atau Bermusuhan Karena Allah Cinta Karena Allah Dan Benci Karena Allah Bukan Cinta Karena Dompet Cinta Karena Kosong Benci Karena Udah Kosong Karena Allah Karena Allah Kita Cintai Saudara Kita Karena Allah Bukan Karena Ada Apa-apanya Yang Bisa Kita Raih Yang Bisa Kita Ambil Kita Cinta Mereka Karena Allah Kita Cinta Kepada Dia Karena Dia Orang Yang Tunduk Kepada Allah Dia Orang Yang Taat Kepada Allah Dia Orang Yang Beriman Kepada Allah Ini Yang Menjadikan Kita Cinta Kepada Teman Teman Kita Sehingga Dia Cinta Kepada Orang Yang Mengisahkan Allah Dan Benci Kepada Orang Yang Menyikut Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini Adalah Talih Keimanan Yang Paling Kaka Ini Yang Disebut Dengan Cinta Karena Allah Dan Benci Karena Allah Ini Sebut Dengan Walak Dan Barak Yang Kadang Sebagian Besar Kau Musimin Gak Mengenal Ini Gak Mengenal Al-Bara Mana Yang Harus Kita Berlepas Diri Dari Dia Mana Yang Harus Kita Punya Batasan Dengan Dia Dan Mana Yang Kita Walaha Cinta Kepadanya Tolong Menolong Kepadanya Bantu Membantu Kepadanya Mu'min Ada Ada pun Orang Kafir Dalam Masalah Keagamaannya Maaf Tidak Walau Hanya Segedar Mengucapkan Ucapan Ucapan Tentang Hari Raya Mereka Tidak Boleh Apa Kita Meridui Perbuatan Daripada Menyukutkan Allah Subhanallah Yang mereka Lakukan Ini Ini bukan Kondisi Orang Yang Beriman Wahada Min As'abil Umuri Alal Insan Dan Ini adalah Perkara Yang Berat Bagi Seseorang Insan Kata Sheikh Kenapa Ini Tali Agama Atau Tali Keimanan Yang Kotoh Untuk Meraih Sesuatu Yang Lebih Tinggi Untuk Perjuangan Yang Lebih Besar Saya Kata Sheikh Ini adalah Perkara Yang Cukup Berat Bagi Seorang Tapi Jika Engkau Melihat Ada Orang Yang Cinta Kepada Ahli Tauhid Cinta Kepada Orang Yang Mengisahkan Allah Dan Wala Kepada Mereka Dan Mereka Membenci Pelaku Kesirikan Dan Memusuhi Mereka Ini Tanda Keimanan Yang Sangat Kepada Dia Karena Tidak Mudah Dira Yang Seperti Ini Berarti Punya Iman Yang Cukup Kokoh Pada Dirinya Dan Terkadang Manusia Karena Dunia Dia Rela Mengorbankan Wala dan Barok Karena Dunia Karena Iming Dunia Masalah Agama Bapak Masalah Agama Ada pun Masalah Dunia Kita Kita Kerja Bakti Kita Tolong Menolong Silahkan Silahkan Masalah Keagamaan Maaf Kita Tidak Ada Maaf Harga Mati Tidak Ada Kita Memberi Kebaikan Silahkan Rasulullah Masih Ngasih Tetangganya Orang Kafir Sayur Masih Berhak Mereka Masalah Dunia Ada Masalah Agama Maaf Tidak Ada Tawar Menawar Ini Masalah Prinsip Agama Kemudian Kata Syekh Muhammad Rahim Allah Al-Ayat Tuthaniya Ayat yang Kedua Gimana Bunyinya Ayat yang Kedua Surat Al-Fatihah Gimana Ar Ar- Ar-Rahman Nirrahim Ayat yang Kedua Kata Syekh Al-Ayat Tuthaniya Ayat yang Kedua Bihar Roja Ada Roja Apa Roja Harapan Ada Harapan Kata Syekh Salih Fawzan Al-Ayat Tuthaniya Surat Al-Fatihah Ayat yang Kedua Dari Surat Al-Fatihah Wahi Ar-Rahman Ar-Rahim Yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang Tadkala Allah Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang Berarti Ada Harapan Bagi kita Untuk Meraih Rahmat Allah Untuk Meraih Kasih Sayang Allah Maha Terima Bukannya Sekedar Penyayang Maha Penyayang Berarti Berarti Kita Harapan Harapan Kata Amal 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 kita itu sebab turunnya rahmat Allah. Kemudian Allah masukkan kita ke dalam orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Itu yang kita inginkan. Rahmat Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Di sini ada Rahmat Allah SWT yang mahal wasli'annahu idha kana rahman rahim. Kata syekarna'al, jika Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang. Fa'innahu turja rahmatuhu subhan. Berarti kita bisa mengharapkan rahmat Allah yang maha luas. Ingat. Dibandengi rahmat ini rasa harapan yang besar ini dengan rasa takut kepada Allah. Dan insyaAllah nanti akan dijelaskan panjang lebar oleh iffih rahimahullahu ta'ala. Di samping kita punya harapan yang besar kepada Allah. Kita takut kepada atas Allah. Bukan kita leha-leha di dalam dosa kemudian kita mengatakan rahmat Allah maha luas. Bukan. Ini jatuh kepada siapa? Mur-mur-ji'ah jadinya nanti. Bersenang-senang di atas dosa kemudian mengatakan rahmat Allah luas. Ini mur-mur-ji'ah. Tidak demi demikian. Kemudian wal-ayatu salitha. Ayat yang ketiga apa? Ma- Malik Yawmid Din yang memiliki hari Al-Jazah. Ad-Din Al-Jazah. Hari pembalasan. Kata Sheikh Bi-Hal-Khauf. Dalam ayat yang ketiga ini ada khauf. Takut. Takut. Kalau kita ingat Malik Yawmid Din yang menguasai yang memiliki hari pembalasan. Berarti ada hari balasan. Balasan terhadap ada. Balasan terhadap perbuatan-perbuatan kita. Berarti akan menimbulkan rasa apa? Yang kita ketahui diri kita banyak dosanya. Banyak kekurangannya. Banyak khilafnya. Baik yang kita sengaja pun tidak. Kita tidak sadar. Akan ada pengadilan. Akan ada balasan. Timur rasa takut. Saya kata Sheikh Bi-Hal-Khauf. Pada ayat ini ada rasa takut. Ada rasa takut. Wahia Paulu Ta'ala yaitu firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Malik Yawmid Din Bi-Hat-Takhwifu Min-Hadal-Yawm. Ayat ini padanya takhwif. Pemberian takut. Memunculkan rasa takut pada hari-hari tersebut. Wa idana yaumal qiyamah. Wal idana tu yaumal qiyamah. Idana yani jazah. Balasan nanti pada hari qiyamah. Bila amali sayi'at. Kita ingat dosa-dosa kita. Kita punya dosa yang banyak. Dan ini akan dibalas Allah. Timur rasa takut. Timur rasa rasa takut. Cuma kita punya harapan yang besar. Rasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mahaluas Rahmatnya. Ya aku punya banyak dosa. Meskipun aku berusaha untuk berjalan di atas jalan yang lurus. Adakalanya aku jatuh. Adakalanya aku delok. Tapi aku punya harapan yang besar kepada Allah. Dan aku takut akan atap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inilah mu'min. Inilah mu'min. Fafihal khawf. Maka padanya ada khawf. Sehingga Masya'Allah Syekh memberikan fa'idah yang luar biasa dari tiga ayat ini. Fal-ayatul fal-ayatul ulafiha mahabbatullah. Ayat yang pertama ada apa kata Syekh? Cinta. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Tadkala kita memuji ini cinta. Tidak mungkin kita memuji sesuatu yang kita benci. Kita mahal cinta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sehingga ada cinta ayat yang pertama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wathaniya Ar-Rahmanirrohim Ada apa tadi? Ada Raja. Fihal Raja. Eh Raja Ar-Rahmatillah. Harapan terhadap Rahmatullah. Wathalitha ayat yang ketiga. Apa? Malik Yomidin Fafihal khawf. Ada rasa takut min'iqabilah dari adab Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu Malik Yomidin. Fa'idah jetama'at hadihil umur salah satu. Kalau tiga perkara ini berkumpul Bapak Al-Mahabbatu Warroja Wal-Khawfah Hiya Asasul Ibadah. Ini fondasi ibadah. Yang sering diingatkan oleh Ahlu Sunnah. Kita beribadah kepada Allah karena cinta penuh harapan dan rasa takut. Dan tiga-tiganya ini harus ada. Sehingga sebagian ulang memberikan isyarat bagaikan burung. Cinta adalah kepalanya. kemudian dua sayapnya adalah takut dan roja. Roja dan khawf. Sehingga kalau ada ya burung yang terbang dengan satu sayap dia akan jatuh. Dan ini yang terjadi pada sebagian kelompok yang menyimpang dari Ahlu Sunnah. Akala dia memakai roja saja. Punya harapan yang besar saja. Tidak ada rasa takutnya kepada Allah. Sehingga Anda melihat dia enteng berbuat dosa. kemudian dia mengatakan Rahmat Allah Maha Luas jatuh kepada murjiah. Atau dia terbang dengan menggunakan khawfnya saja. Takutnya saja. Sampai-sampai hilang rahmat Allah. Harapannya tidak ada. Setiap pelaku dosa pasti neraka. Jadilah dia khawarij. Sehingga Anda melihat mereka mengkafirkan orang-orang yang jatuh kepada perbuatan dosa besar. Karena tidak ada rahmat Allah. Seolah-olah langsung Tidak ada rahmat Allah. Allah subhanahu wa ta'ala. Amma man akhada biwahidati minha. Ada pun barang siapa yang mengambil satu dari tiga ini. Ngambil cinta saja. Faqat fa'innahu yakunu dolan. Ngambil satu saja Bapak. Ngambil cinta saja. Tidak takut dan tidak punya harapan. Maka dia akan tersesat dari jalan yang benar. Atau mengambil harapan saja. Demikian dia kan. Keliru atau takut saja. Fa'man abadallah bilmahambati faqat. Maka barang siapa ibadah kepada Allah karena cinta saja. Wala ya khawf wala yarju. Dia tidak ada rasa takutnya kepada Allah. Tidak ada harapannya kepada Allah. Fahadihi tarikatus sufiyyah. Maka ini adalah manhaj sufiyy. sehingga anda melihat mereka tidak punya harapan ke surga. Kata mereka apa? Kita ibadah kepada Allah karena kita cinta kepada Allah. Bukan karena surganya dan bukan karena nerakanya tapi cinta kita kepada Allah. Kalau anda ibadah kepada Allah karena surganya berarti kalian masih punya iming-iming. Bukan karena Allah anda ibadah. Kalau anda ibadah kepada Allah masih karena takut neraka berarti kalian takut karena neraka bukan karena Allah bukan cinta. Kata mereka mereka tapi kita tanyakan kepada mereka apakah ini adalah turi kotur rusul sebagaimana yang pernah Syekh sampaikan apakah seperti ini Rasulullah beribadah? Tidak. Jangan pakai akal. Kita kembali kepada dalil. Seperti apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beribadah kepada Allah. Terkadang kita itu selalu mengandalkan akal kita. Ini kan yang apa? Yang makul. Yang maksud diakalkan ini. Tidak demikian Bapak. Kembali kepada dalil. Lihat dalil. Oh ternyata subhanallah memang dalil yang lebih cocok. Ya kulun mereka orang sufi mengatakan La na'abudullaha khalfan min narihi Kita gak ibadah kepada Allah karena takut neraka Wala tom'an min jannatihi Bukan juga karena kita tamat karena kita ingin surganya Wa innama na'abuduhu li'anna nanuhibuhu Kita ibadah sama Allah karena kita cinta sama Allah Seolah-olah ini Ya ini memang yang Tapi sekali lagi kita kembali kepada dalil Bagaimana Allah dan Rasulnya menginginkan hal ibadah tersebut Kita gak bisa mengandalkan akal dan perasaan kita Kita beragama di atas dalil Kata Syekh Wahadatulal Ini bentuk daripada penyimpangan Wal'iyadubillah Kita berlindungi kepada Allah Kenapa? Li'anna rusula wal malaikata afdalul khal Para rusul itu para malaikat itu makhluk Allah yang paling mulia Paling mulia Tapi mereka takut kepada Allah dan punya harapan kepada Allah Kita bacakan ayatnya Allah SWT berfirman menceritakan tentang malaikat Kata Allah Mereka itu para malaikat Yusari'una Mereka bersegera Filkhairat Pada kebaikan Kebaikan Yada'unana Mereka bernyeru kepada kami berdoa kepada kami Jadi ibadah Rogoban warohaba Rogiba warohaba Penuh harap dan cemas Cinta Harapan Dan mereka khusyuk kepada Kepada kami Ini para malaikat Demikian para Rasul Mereka para Rasul takut kepada Allah dan mereka berharap kepada Allah Ayatnya Allah SWT berfirman Ini ayat tentang Nabi tentang Uzair Isa dan ibunya yang mereka disembah Kata Allah Mereka orang-orang yang mereka seru yang mereka berdoa kepadanya Yang ini Siapa tadi? Uzair Isa dan ibunya Mereka itu Mereka juga itu berusaha mencari wasilah perantara bertawassul kepada Allah Tapi dengan apa? Amal Dengan amal Soleh Kalau mereka bertawassul dengan tawassul yang tidak benar Mereka juga bertawassul kepada Allah Ayuhum akrab Siapa yang mereka lebih dekat dengan Allah Yang ini Para nabi Nabi dan Rasul atau Sufi Tidak bisa mengandalkan perasaan kita di dalam beragama Seolah Allah Ini yang paling mantap Kan Tidak butuh apa-apa Murni cinta Allah Tapi ternyata Tidak demikian yang diajarkan Allah Yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Kata Syihah Mereka itu Sebagaimana dalam tafsir Yaitu orang Uzair Isa dan ibunya Yang dahulu orang-orang musyrikin beribadah Kepadanya Yang menyembah Kepadanya Berdoa Kepadanya Mereka juga hamba Berharap Rahmat Allah Takut Kalau mereka juga berharap Rahmat Allah Takut Bagaimana Mereka Disembah Bersama Allah Subhanahu Wata Wata Disini Dalil menunjukkan Bahasanya Mereka Para Rasul Berharap Rahmat Allah Dan takut Adab Allah Subhanahu Wata 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 Waman Abad Allah Bira Jai Fakat Siapa Yang Ibadah Kepada Allah Karena Harapan Saja Gak Ada Rasa Takutnya Fahuwa Minal Murji'ah Maka Dia Masuk Di Dalam Kelompok Murji'ah Alladina Ya'camiduna Ala Roja Yaitu Orang-orang Yang bersandar Pada Harapan Wala Ya'khufuna Minad Dunubi Wal Ma'asi Dia Gak Takut Dosa Dan Maksian Sehingga Anda Melihat Dia Leha Leha Di Dada Dosa Bukan Berarti Kita Gak Pernah Berbuat Dosa Tapi Kita Takut Dan Kita Tidak Menyantai Di Atas Dosa Cuma Manusia Khotok Banyak Melakukan Dosa Bagaimanapun Kita Jatuh Tapi Ini Murji'ah Dia Lehai Nyantai Dia Gampang Di Akhir Hayat Rahmatullah Mahluas Gak Apa-apa Rahmatullah Mahluas Itulah Murji'ah Sehingga Anda Melihat Mereka Nyantai Di Atas Dosa Kemudian Dia Mengatakan Maaf Diatasnya Dia Mengatakan Iman Itu Tasdik Apa Pengakuan Pembenaran Di Dalam Hati Plus Keyakinan Di Dalam Hati Beserta Diucapkan Di Dalam Lisan Meskipun Sebagian Mereka Mengatakan Cukup Diyakin Di Dalam Hati Anda Tidak Mengucapkan Beriman Di Sini Sudah Di Hati Sudah Anda Mumin Meskipun Melakukan Perbuatan Perbuatan Masyiat Dan Perbuatan Menyekutukan Allah Gak Ada Masalah Itu Mur Murji'ah Amalan Itu Penyempurna Saja Bapak Iman Itu Di Sini Dan Gak Ada Kaitannya Dengan Amal Anda Meyakini Sudah Anda Mumin Meskipun Anda Melakukan Apa Saja Yang Anda Lakukan Mur Murji'ah Karena Amalan Itu Hanya Penyempurna Dan Ini adalah Bentuk Penyimpangan Kita berlindungi kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Liannal Imana Qodun Wa Amal Wati Qodun Kenapa? Karena Iman Itu Ucapan Bantu Bapak Ucapan Terus Perbuatan Amalan Dan Kaya Keyakinan Ini harus Berkumpul Ini harus Berkumpul Layak Fi wahidu Minha Dil umur Gak bisa Cuma satu Labud Damin Hajami'an Harus Semuanya Laisakulan Fakat Au Amalan Fakat Au Etika Dan Fakat Gak Bisa Perbuatan Atau Amalan Atau Dilisan Ucapan Atau Hanya Keyakinan Saja Balabuda Minha Dilumuri Selasa Harus Tiga Perkara Ini Hatta Yata Hakk Kofon Iman Sehingga Terciptalah Kei Keimanan Yang Sebenarnya Sudah Bunyi Kurang Kurang Lebihnya Mohon Dimaafkan Jika Ada Yang Benar Itu Datang Dari Sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mari Kita Berusaha Mengamalkannya Namun Jika Ada Yang Salah Ada Yang Keliru Itu Dari Diri Kami Yang Lemah Dan Dari Syaitan Semoga Allah Subhanahu Mengampuni Dosa Dosa Kami Kita Tutup Dengan Doa Kafaratul Majlis Subhanakallahumma Bihamdika Ashadu Alla Ilaha Illa Anta Astaghfiru Kawatubu Ilaik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh